Masa cuti sebagai calon Gubernur Jambi akan berakhir pada 6 Desember mendatang dan sudah memasuki masa tenang. Untuk itu Bawasus Rulangun mengingatkan agar calon yang kembali aktif menjabat Bupati dan Gubernur untuk tidak memanfaatkan masa tenang, untuk menyalurkan bantuan apapun jenisnya, meski hal tersebut berbentuk bantuan sosial maupun korban banjir. Menurut Ketua Bawasus Rulangun, Edi Martono, selain dari Paslon, para tim ses ataupun tim pemenangan dari masing-masing calon di Kabupaten Rulangun juga dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun, termasuk membagi-bagikan alat peragak kampanye ataupun bahan kampanye, seperti baju, masker, dan lain sebagainya. Edi Martono menambahkan, saat ini pihaknya memberikan waktu bagi KPU maupun tim pemenangan masing-masing calon untuk menurunkan APK, baik Baliho maupun Spanduk hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Barat tanggal 5 Desember 2020. Jika tidak diindahkan, maka Bawasus Rulangun akan bertindak tegas dan menurunkan APK secara paksa. Menyarankan kepada KPU agar menyurati LO Paslon masing-masing agar menurunkan APK tersebut tanggal 5 sampai jam 00.00 karena batas waktu kebanyanya sudah habis. Namun apabila itu tidak diturunkan, kami bersama tim KPU yang saya sebutkan tadi, TNI dan Polri, Pol PP dan Perkim akan menetapkan di tanggal 6.